Intro Ketika kita sudah beraih ke digital, maka 177 triliun akan bisa masuk ke tas negara. Untuk apa? Bisa untuk menyepolakan anak-anak kita, bisa untuk membuka laporan kerja bagi generasi muda kita, bisa untuk utama terpendidikan dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ratusan orang yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ATSDI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI atas terjadinya penyandaraan RUU penyiaran yang hingga saat ini telah hampir 10 tahun tidak terselesaikan oleh DPR, Kamis 12 Oktober 2017. Selaku Ketua Umum ATSDI, Eris Munandar mengatakan unjuk rasa sebagai bukti langkah kecil untuk kembali mendorong DPR RI agar segera menyelesaikan revisi undang-undang penyiaran. Eris mengatakan selain melakukan unjuk rasa, pihaknya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan percepatan migrasi siaran TV dari analog menuju digital dan juga tuntutan agar frekuensi dikelola oleh negara. Ya, kita juga sudah menyampaikan poin-poin keprihatinan kita terhadap sidang pleno yang kemarin yang tidak tuntas sehingga kita meminta kepada KPK, Kapolri, dan Kejaksaan untuk ikut mengawasi proses revisi undang-undang penyiaran ini khawatir ada indikasi sesuatu gitu kan. Kita tidak menuduh tapi khawatir gitu. Karena ini prosesnya sangat lama gitu kan, prosesnya sangat lama. Kemudian kita juga akan lakukan silaturahim, lobi-lobi, dan lain sebagainya. Bagaimanapun undang-undang penyiaran ini harus tuntas di tahun ini. Dijelaskan sebelumnya setelah adanya kesepakatan lobi antara fraksi pada rapat harmonisasi antara Panja dengan Badan Legislasi pekan lalu, rencananya RUU Penyiaran diplenokan pada tanggal 16 Oktober 2017. Oleh karena itu, tegas Eris, jika setelah tanggal 16 Oktober pengesahan tidak terselesaikan, ATSDI akan melakukan langkah-langkah lainnya dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa DPR telah mengulur sebuah kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau tanggal 16 Oktober masih mengulur, saya menyerukan kepada masyarakat Indonesia, lihatlah, gitu kan, perilaku anggota DPR RI yang terus mengulur-ngulur sebuah kebijakan yang sesungguhnya harus segera lahir karena untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi apalagi nanti momentum 2018, mudah-mudahan ini jadi catatan penting bagi masyarakat untuk tidak memilih kembali barangkali wakil rakyat dan partai yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara ini. Dari Jakarta, tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki teknologi maju, ternyata NO! Justru mereka sendiri yang berupa yang topeng hambat.